Pembukaan yang akan dipimpin oleh Saudara Awi. Silahkan Mas Awi. Terima kasih. Mari kita awali depresi permasaan ini dengan doa. Berkumpul dalam ruang Zoom ini, kami akan belajar mengenai tema Gereja Persaudara. Berkatilah narasumber kami, Promo Didik, supaya melalui input dan refleksi yang disampaikannya, kami yang ada di masing-masing parogi, gereja, semakin diteguhkan untuk menjadi saluran dan menjadi pembawa semangat persaudaraan bagi siapapun dan apapun. Doa ini kami sampaikan dengan pengantaran Kristus Tuhan. Amin. Dalam nama Bapak, Putra, Terus, Amin. Terima kasih. Terima kasih, Saudara Awi. Bapak-Ibu Romo, Bruder, Suster, Bapak-Ibu yang terkasih, kita pada hari ini masuki sesi yang ke-6 dari edukasi kebangsaan yang diselenggaraan oleh Seterat Bersama, Indonesia Damai Kepikepan Semarang, yang pada malam hari ini kita mengangkat tema RITERA. RITERA diharapkan mampu untuk merangkul semua pihak, merangkul berbagai lapisan masyarakat, lintas agama, lintas suku, lintas ras, dan bersama menjadi satu keluarga, satu saudara, supaya kita sama-sama saling menjaga. Dengan bersaudara kita saling menjaga persiapan negara kita, Indonesia, dalam menyongsong pemilu 2024 yang akan datang. Pada malam hari ini kita bersyukur, kita akan dipandu oleh Romo Didik dari Parokep Bongsari, dan kita bersama-sama akan mengikuti Edukasi Kebangsaan Sesi ke-6 ini. Untuk itu silahkan Romo Didik untuk membawakan materi, memberikan kami, kami ini pencerahan. Terima kasih, berkah dalam. Terima kasih, Mas Wempi, sebuah waktu yang diberikan kepada saya. Kami ingin mengucapkan selamat malam dan selamat jumpa pada rekan-rekan semua pada perjumpaan malam hari ini. Dan secara istimewa rekan-rekan kita dari lintas agama. Kalau saya perhatikan ini ada Pak Sekar Muhti, dari Uli Songo, dan mungkin juga dari setiap-setiap kita yang lain. Selanjutnya dari rekan-rekan semua, baik dari Kusupan Agung Semarang, maupun dari berbagai macam tempat di luar Kusupan Agung Semarang. Selamat datang dan selamat bergabung dalam ngobrol-ngobrol bareng kita. malam hari ini. Saya, Romo Eduardus Didik Tayono, Serikat Yesus. Saya tinggal di Parogi Santa Teresia, Bung Sari Semarang, Jalan Pusupo Warno. Sekaligus sebagai Ketua Komisi Hubungan Antaragama dan Kepercayaan, baik di KPK Pana Semarang, maupun di Kusupan Agung Semarang. Ngobrol-ngobrol kita malam hari ini, kita ingin mendalami berflexi bersama berkait dengan gereja katolik yang berusaha untuk membangun persudaraan. Dan saya menampilkan dokumen-dokumen gereja yang terbaru, yang tahun 2019 dan sekarang. Jadi, sesuatu yang aktual dan ini masih menjadi perjuangan kita semua untuk mewujudkan persudaraan. Ini jadi dua perjuangan dunia dan hidup beragama. Ini latar belakangnya Paus Franciscus yang berkunjung ke Abu Dhabi dan berjumpa dengan tokoh Islam dan tokoh lingkas agama. Kemudian ada ensiklik, Patelituti, persahabatan dan persaudaraan sosial. Suatu yang menarik, bahwa ketika kita memunculkan tema ini, gereja yang bersaudara, ada beberapa hal yang patut kita perhatikan. Saya tergelitik ketika perjumpaan sebelumnya itu, Romo Beni mengungkapkan, Romo Beni Provinsial Serikatus mengungkapkan bahwa kadang-kadang di berbagai macam tempat, itu ketika gereja tampak serawung, beraktivitas dengan rekan-rekan masyarakat, dengan rekan-rekan masyarakat agama, itu kadang-kadang mungkin ada persepsi, seperti yang diungkapkan yang di pertama ini, mungkin ada rasa kecil. Rasa kecil, atau kemudian juga rasa tidak aman, maka kemudian hal itu yang mendorong gereja untuk bersaudara. Jadi saya akan-akan takut nanti kalau gerejanya dibalangi, dikelempari, atau nanti kalau gerejanya dibakar, maka kemudian bersahabat, atau bersaudara dengan orang-orang lain sekitarnya. Namun kiranya tentu bukan hal itu, bahwa gereja tergerak untuk membangun persaudaraan, ini bukan soal karena rasa kecil, atau ketakutan pihak gereja atas ancaman, pihak lain atas dirinya. Kemudian juga bukan karena untuk foto-foto, untuk pemanis, atau untuk konten-konten, sehingga tampak bagus bahwa gereja bersaudara dengan yang lain-lain. Bukan juga hanya untuk ceremonial, baik kegiatan pemerintahan, atau hanya untuk indikator kerukunan sebuah provinsi atau sebuah kota. Yang masuk juga hanya untuk sebatas formalitas. Namun, mengapa gereja itu membangun persaudaraan? Karena ada keprihatinan. Ada keprihatinan bahwa sejumlah kelompok masyarakat, atau kelompok bangsa, atau kelompok manusia, ini kadang-kadang memanipulasi konsep-konsep seperti demokrasi. Menggunakan secara demokratis perangkatnya, namun ketika sudah meraih kekuasaan, kemudian lagi menggunakan kekuasaannya untuk melakukan hal-hal yang tidak mewujudkan rasa keadilan dan juga kesejahteraan. Jadi hanya sebatas untuk meraih kekuasaan. Kemudian ada kemanipulasi terkait dengan ke egoisah, tidak pedulian terhadap sesama, bahkan juga ada perdagangan manusia yang menjadi keberhatinan kita semua. Bahwa seakan-akan manusia tidak mampu menghargai dan menghormati orang lain atau sesama manusia sebagai citrat Allah, sebagai ciptaan Tuhan. Maka ini, ketika ada hal-hal yang dirasa bahwa kita tidak bisa berjuang sendiri. Kita perlu bekerja sama, kita perlu membangun persaudaraan, bekerja sama untuk bisa mewujudkan kebaikan bersama. Sedangkan dari dokumen-dokumen tersebut, dari dua dokumen tadi, Fratelli Tutti dan Abu Dhabi, itu titik tolaknya adalah Paus Franciscus yang mengajak kita semua untuk membangun persaudaraan universal. Tidak hanya manusia, bahkan digambarkan bisa berrelasi harmonis dengan hewan-hewan dan juga dengan tumbuh-tumbuhan. Maka kita diajak untuk membangun persaudaraan dengan semua makhluk ciptaan Tuhan. Kita diajak untuk bisa mencintai sesama, baik yang jauh maupun yang dekat. Jauh dan dekat ini juga sekarang ukurannya berbeda. Tidak hanya soal jarak, tapi mungkin juga hati atau perhatian. Jadi orang-orang yang jauh dari perhatian-perhatian kita atau mungkin berseberangan dengan kita, kita pun diajak untuk mau bersahabat atau mencintai mereka. Dengan dokumen tadi, Abu Dhabi dan Fratelli Tutti, kita diajak untuk mengubah cara pandang kita untuk semakin bisa menyadari bahwa Tuhan ini mencintai dan menciptakan segala sesuatu. Maka ketika Tuhan sendiri menciptakan baik adanya dalam tradisi kitab suci kristiani, menciptakan halam semesta dan juga manusia ini baik adanya. tergambar dan secitra dengannya. Maka kita diajak untuk mau menghormati keluhuran manusia. Kemudian termasuk juga belajar atau berusaha menghargai, menghormati orang yang miskin, yang disingkirkan. Ini kita juga diajak untuk tak bisa melihat bahwa ada sesuatu yang baik, ada sesuatu yang mulia, ada yang luhur, harga kabar manusia. Nah, kemudian pesan dari dokumen-dokumen tersebut, mengajak kita semua manusia di dunia ini dengan berbagai macam urusannya atau orang-orang yang berpengaruh di dunia ini dalam segala levelnya, untuk mengingatkan kita semua bahwa kemanusiaan atau manusia ini sebagai satu keluarga besar, sebagai family. Dan kita diajak untuk mengakhiri, mengakhiri semua hal yang menyebabkan kehancuran. Kehancuran karena perang, kehancuran karena kerusakan lingkungan hidup, kehancuran karena dekadensi moral dan juga kemerosotan budaya. Jadi, pesannya ini untuk semua orang yang berpengaruh dalam kehidupan, baik laki-laki maupun perempuan, di lembaga pemerintah, di lembaga keagamaan, pendidikan, kesenian, bahkan kalau kita terjemahkan, termasuk di RTRW, untuk menyakitkan kita semua sebagai satu keluarga besar umat manusia. Kemudian, menyerukan kebangkitan peran agama dan menjadikan agama sebagai pijakan bagi generasi baru. Dan memegang teguh nilai-nilai perdamaian, menjunjung tinggi nilai-nilai pengelola satu sama lain, persaudaraan manusia. Saya kira ini sesuatu yang menarik, bahwa agama tetap dipandang sebagai hal yang berpengaruh dalam kehidupan bermasyarakat, dan juga sebagai hal yang sangat strategis untuk bisa menanamkan nilai-nilai kebaikan. Maka, dua dokumen tadi mengajak kita untuk menjenihkan lagi peran agama dalam kehidupan bersama ini, untuk menciptakan keadilan dan kebaikan. Kemudian, deklarasi Abu Dhabi dengan tegas menyatakan bahwa agama tidak boleh menghasut perang. Sikap kebencian, permusuhan, ekstremisme juga tidak boleh menghasut kekerasan atau pertumpahan darah. Realitas flagis ini adalah konsekuensi dari penyimpangan ajaran agama. Jadi ini pesan yang sangat kuat sekali. Ini juga undangan rekonsiliasi dan persaudaraan antara semua orang beriman, di antara orang yang percaya maupun juga tidak percaya. Dan semua orang yang berganda baik. Maka ini sesuatu yang menarik, karena kadang-kadang dalam kehidupan kita ini kita terjebak dalam kehidupan masa lalu. Kita terjebak pada sejarah masa lalu yang kelam. Dan sejarah itu terus kita bawa sampai saat ini. Kalau misalnya yang mencolok itu apa? Misalnya Perang Salib. Peristiwa ribuan tahun yang lalu itu terus dibawa-bawa sampai saat ini. Dan tampaknya kita masih sulit untuk meletakkan peristiwa itu dalam waktu yang sudah terjadi dan kemudian menjadikan bahan refleksi supaya tidak terjadi lagi. Namun di berbagai macam tempat juga ternyata masih ada konflik-konflik, persetuan-persetuan antar masyarakat. Maka dokumen Abu Dhabi dan juga Patelituti mengajak kita untuk membangun rekonsiliasi. Persaudaraan. Deklarasi ini menjadi seruan untuk sebuah keseluruhan hati nurani yang jujur. Untuk semua pihak menolak kekerasan yang menyedihkan toleransi dan persaudaraan. Saya kira ini sesuatu yang sangat penting. Menjadi dasar kita mengapa tema ini menjadi penting. Disodurkan dalam pendidikan kebangsaan kita. Karena dokumen... Hal yang mungkin kalau kita pandang klasik untuk bangun persaudaraan. Kemudian ajakan untuk... Sebenarnya ini kan hal yang klasik dan kemudian kita itu menganggap itu ya hanya untuk seremoni-seremoni gitu ya. Namun ternyata ajakan untuk gereja bersaudara ini pengandung pesan yang sangat luar biasa dan juga relevan untuk zaman ini. Dan ternyata ini masih menjadi perjuangan kita semua. Selanjutnya, mungkin seperti layaknya, bukan seperti layaknya, tetapi bahwa kadang-kadang sebagai komunitas umat beragama atau sebuah lembaga keagama itu kan punya apa istilahnya ya? Arogansinya sendiri atau punya klaim-klaim kebenaran dan kadang-kadang menganggap yang lain-lain itu bukan saudara atau yang lain-lain itu berbeda. Dan kemudian membuat kita tidak bisa bersaudara, tidak bisa bersahabat. Maka juga sama ya pertanyaannya, apakah tema gereja yang bersaudara ini telah aras dengan teologi katolik atau tidak? Karena kan kita biasanya itu selalu mengutip pesan atau ungkapan paus urbanus yang selalu dipakai-pakai oleh teman-teman yang lain atau kelompok-kelompok yang lain yang kemudian menganggap bahwa gereja itu menolak keselamatan atau menolak kebenaran atau menyatakan hal yang lain ketika dikatakan bahwa di luar gereja itu kamu tidak selamat. Sebenarnya paus urbanus itu kan sedang memberikan pesan atau ungkapan pada kristianitas atau anggota gereja pada waktu itu. Gereja pada waktu itu supaya tidak keluar dalam komunitasnya. Jadi ditujukan bukan kepada pihak-pihak agama lain, namun kepada anggota gereja yang keluar dari komunitas matrimat itu dan kemudian diberitahu dengan pesan itu. Nah ini misalnya ya, apakah kemudian gereja yang bersaudara itu selaras dengan teologi katolik. Nah dari Injil Matius, ini juga mengungkapkan bahwa gereja yang mengatakan bahwa siapa yang akan kehendak Bapakku di surga, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan. Kemudian dalam satu Petrus, untuk menghormati semuanya sebagai saudara, mencintai mereka. Kemudian juga ada Enseli Pacek Minteris, Pak Yusudara 23, yang mengungkapkan bahwa semua yang dalam perlindungan Tuhan, semua bangsa, hendaknya memeluk orang-orang lain sebagai saudara. Kemudian konsilifatikan, Gaudium et Spes, juga mengungkapkan bahwa gereja itu bersuka cita dalam roh kudus untuk membangun kesejatian, persaudaraan yang sejati, yang berkembang di antara umat kristiani dan non-kristiani. Kemudian dalam Nusra Itatia artikel 5, juga diungkapkan kita tidak bisa secara jernih atau secara jelas mengundang atau memanggil Allah sebagai Bapak, kalau kemudian kita menolak orang-orang lain itu sebagai saudara. Karena layaknya kalau kita memanggil Tuhan sebagai Bapak, maka kita semuanya adalah anak-anaknya. Maka kita sebagai anak-anak, ya berarti bersaudara. Dan kemudian kesadaran bahwa manusia itu adalah ciptaan Tuhan yang segambar atau setelah dengan Allah. Nah ini juga ada kalitas Inferitate dari Paus Benedictus ke-16. Bahwa umat kristiani yang ideal itu atau memeluk semua umat manusia sebagai satu keluarga besar dalam solidaritas dan kesepersaudaraan. Nah, kemudian Kesepuan Agung Semarang sendiri juga punya visi dan misi untuk bekerja sama mewujudkan peradaban kasih, untuk mewujudkan kesejahteraan dan juga penghormatan pada harkat matabat manusia. Maka tadi dokumen-dokumen kerja universal yang mengungkapkan bahwa kita perlu bersaudara karena kita punya banyak keperhatinan dan Kesepuan Agung Semarang sendiri juga memiliki visi dan misi yang mengajak kita untuk membangun persaudaraan karena kita ingin mewujudkan peradaban kasih. Peradaban kasih itu kan berarti ya tidak hanya berbuat kasih atau menjalin relasi yang penuh kasih dengan umat katolik saja, namun tentunya kita ingin mewujudkan kehidupan bersama dalam kasih itu dan juga mewujudkan kesejahteraan. Nah, itu tadi gereja universal, kemudian Kesepuan Agung Semarang, dan Indonesia sendiri. Relevansinya untuk Indonesia apa? Nah, Indonesia ini ternyata juga punya roadmap untuk menuju 2045. Jadi tidak hanya Kesepuan Agung Semarang yang punya roadmap, tapi negara ini pun juga punya roadmap. 100 tahun Indonesia merdeka, ini bapak-bapak bangsa kita ini punya mimpi bahwa di tahun berapa ini, 2050 Indonesia akan menjadi negara peringkat 4 dunia secara ekonomi. Kekuatan ekonomi terbesar di dunia di tahun 2050. Nah, ini. Nah, ini visinya bahwa Indonesia juga ingin semakin sejahtera. Dan untuk bisa mewujudkan kesejahteraan, ini kita semua diajak untuk memperhatikan 4 pilar pembangunan. Nah, kemudian juga memperhatikan sumber daya manusia. Kita bisa merefleksikan bahwa kesejahteraan Indonesia itu akan sulit terwujud kalau warga negaranya ini berantem terus, berkonflik, bahkan kemudian sampai ke pertumpahan darah. Maka energinya hanya habis untuk mengatasi konflik-konflik tersebut. Kita bisa belajar dari negara-negara lain ketika situasi damai, ketika satu dengan yang lainnya bisa saling menghormati, menghargai, maka energinya banyak dipergunakan untuk menghasilkan sesuatu yang semakin mendukung kebaikan bersama, kehidupan bersama. Nah, ini saya kira selaras, kerja yang bersaudara itu juga relevan untuk membantu atau kita sendiri sebagai warga negara Indonesia, umat katolik sebagai warga negara Indonesia juga bersama-sama mewujudkan Indonesia yang semakin jahat terah. Maka perlu untuk pembangunan. Nah, gereja bagian-bagian dari bangsa Indonesia dipanggil untuk terlibat dalam upaya bangkan demokrasi, kerja terakhir bersama. Konsifatika, kerasulan awam, apostolikam, aktuasi tatem, dokumen kerasulan awam, mendorong gereja agar ikut serta memperbaiki dan mencempurnakan dunia. Gereja tidak hanya diutus untuk menyampaikan warta tentang Kristus dan menyerahkan rahmatnya kepada umat, tetapi gereja harus ikut merasukli dan menyempurnakan tata dunia dengan semangat injil. Jadi bukan soal perjuangan terkait dengan sistem-sistem negara, tetapi menyemangati tata kehidupan bersama ini dengan semangat injil. Dan di sana ada penghargaan pada manusia, kemudian keadilan sosial, dan macam-macam hal. Dan kalau kita membicarakan soal tata dunia, itu kemudian tidak usah sangat muluk-muluk, tapi ada ungkapan apa? Think globally, act locally. Maka kita selalu panggil kita masing-masing diajak untuk mengubah tata dunia ini ke arah yang lebih baik dengan semangat injil. Injili bisa dimulai dari lingkup terkecil kita atau lingkup terdekat kita. RT-RW kita, maka kita diajak untuk menjadi warga RT-RW itu rahan yang baik. Kalau mau jadi pengurus RT-RW juga luar biasa. Dan kemudian ketika kita menjadi pengurus RT-RW itu, maka kita upayakan agar tata kemasyarakatan kita ini lebih baik. Dan kalau ini terjadi di berbagai macam tempat, maka apa yang diharapkan ini bisa terwujud untuk memperbaiki atau menyebutkan. Masyarakat Indonesia ini atau negara kita ini kan memiliki berbagai macam perbedaan. Ada suku bangsa yang banyak, kemudian juga kepulauan yang sangat luas, dan berbagai macam hal. Masyarakat multikultur semacam ini rentan terhadap konflik. Kalau di berbagai macam tempat, negara lain itu keberagamannya tidak sebanyak Indonesia saja kocar-kacir untuk menata hidup bersamanya. Maka kita bersyukur bahwa sampai saat ini kita bisa mengolah perbedaan-perbedaan yang ada ini dengan baik. Namun yang perlu disadari bahwa apa-apa yang baik saat ini, ini tidak serta-merta kemudian akan kita nikmati terus. Kalau tidak kita jaga. Kalau tidak kita rawat. Kalau kita tidak pestarikan. Karena kita juga bisa bersermin dari negara-negara lain yang tadinya negara besar, kemudian pecah-pecah. Kemudian tadi negara yang sukunya tidak banyak, ternyata juga bisa konflik, bisa perang. Dan namanya perang tidak hanya orang baik apa, bukan yang berperang saja yang kemudian terdampak, tapi orang-orang baik, orang-orang yang tidak ikut perang pun, warga masyarakat di berbagai macam tempat pun juga akan terkena imbasnya. Maka panggilan untuk mengelola masyarakat multikultur ini menjadi panggilan kita bersama. Karena kalau ada konflik, ada perang, ada kehancuran, itu tidak semata-mata yang menjadi korban mereka yang berantem, tapi yang lain-lain. Dan di negara kita, kita sudah banyak belajar pahitnya konflik semacam itu. Yang bentrok, apa itu. Entah itu orang muda, orang kampung mabuk misalnya, tapi kemudian yang kena itu bisa satu kampung dan bisa satu desa bahkan. Rumahnya bisa pekar-pekaran dan hancur semua. Padahal ya tadinya hanya konflik dengan orang mabuk misalnya. Tapi entah mengapa kemudian bisa kemana-mana. Kita punya pengalaman pahit terkait dengan hal ini, maka sekali lagi kita diajak untuk mengelola masyarakat multikultur kita. Selain itu, ini ya. Tapi ini survei-nya 2016. Saya belum mendapatkan informasi yang terkini, namun hanya mau mengungkapkan bahwa sosok-sosok yang tampaknya tertarik dengan ideologi-ideologi kekerasan ini masih ada. Masih ada. Dan tampaknya di insus 88 pun juga sampai saat ini masih terus bekerja. Dan kita soal penangkapan-penangkapan mau menunjukkan bahwa ada. Bahwa orang yang menghidupi ideologi yang tidak selaras dengan Pancasila. Kemudian kita sadari, kita masih menyayangkan adanya sikap-sikap yang merongrong. Pancasila dan juga masih maraknya radikalisme dan terorisme. Dan saya kira kita semua tersederai dengan adanya hal ini. Dan yang sangat menyayangkan ternyata pelakunya tidak hanya laki-laki dewasa, bisa perempuan-perempuan dan bahkan juga anak-anak remaja. Maka disayangkan kalau sampai ideologi yang mengancam merong Pancasila ini ternyata juga ikut merambah ke berbagai macam elemen masyarakat. Pancasila ini terus kita kuartakan, kita tanamkan ke masyarakat. Karena ketika masih secara struktural apa, di sana ada kesepakatan, dukuh. yang menolak warga yang berbeda untuk tinggal di dukuhnya. Jadi di masyarakat akar bawah ini malah perlu kita perhatikan kalau ada aturan-aturan yang tidak selama dan sistematis, mengajak untuk mengevaluasi peraturan-peraturan daerah yang tidak selaras dengan Pancasila. Bahkan juga BUMN, Busri Muryani itu juga sempat berkata keras pada ASN-ASN di BUMN, kalau tidak selaras dengan Pancasila, diminta untuk mengundurkan diri. Karena gaji dan semuanya itu adalah milik negara. Namun, ya diingat memang tidak selain dengan Pancasila. Maka ini sesuatu yang luar biasa bagaimana pemerintah memperhatikan sosok-sosok kalau tidak selaras dengan Pancasila. Dan di Kepulauan Agung Semarang juga masih ada. Ini termasuk juga pemakaman. Karena pada waktu itu di mana yang menceritakan di Keduh. Terkait dengan pemakaman kampung-kampung ketika ada yang meninggal, dimakamkan di makam desa. Tentunya kalau makam desa itu kan umum. Tetapi karena suatu hal, karena maraknya ideologi-ideologi yang sudah merasuk di kampung, kemudian yang tadinya tidak apa-apa dimakamkan dengan patok salib, tapi kemudian tidak boleh patok salibnya dipotong. Ini realitas yang masih ada di masyarakat kita. Maka ini menjadi tantangan bagaimana kita menghadirkan kerja bersaudara yang bisa mengatasi tantangan-tantangan semacam ini. Jadi kerja bersaudara itu tidak hanya sekedar mau mencari aman, tapi memang sebagai upaya kita untuk mengatasi keberhatianan-keberhatianan di tengah masyarakat. Nah, kemudian pentingnya kerja bersaudara untuk zaman sekarang, khususnya menjelang pemilu, nanti kalau sudah jelas pendaftarannya, capres, cawapres, dan kemudian caleg-caleg kalau sudah resmi mendaftar sehingga jelas kubu-kubunya masing-masing. Nah, maka kita sebagai umat katolik yang membangun persaudaraan, harapannya bisa mengatasi maraknya nanti kalau ada ujaran kebencian, kabar pohong, dan juga perpecahan di tengah masyarakat. Kita mendapatkan berita yang membuat kita perhatikan ketika di provinsi tertentu karena pilkada sampai terjadi perpecahan di tengah masyarakat. Bahkan mungkin pemilu sebelumnya juga diberitakan menjadikan gesekan benturan masyarakat yang keras, bahkan sampai terjadi korban jiwa. Maka gereja yang bersaudara harapannya bisa mengurangi atau bahkan mencegah terjadinya hal-hal yang memecah persaudaraan. Karena adanya ujaran kebencian, kabar pohong, dan sebagainya, kita sendiri perlu aktif untuk memberikan informasi-informasi yang jernih, informasi-informasi yang benar. Kemudian kita diajak untuk terus-menerus membangun dialog, kerjasama dengan sedih-sedih kita yang beragama lain. Kita diundang untuk bisa saling mengenal. Karena ada ungkapan, tidak mengapa, tak kenal, maka tak sayang. Maka kita ada saja untuk bisa membangun persaudaraan supaya bisa saling mengenal, sehingga bisa mengurangi prasangka-prasangka, dan meruntuhkan kecurigaan, dan juga menikis fanatisme. agama. Harapannya kita bisa membangun jembatan persaudaraan. Kemudian juga, Gereja Katolik menaruh perhatian besar pada penyelenggaraan pemilu. Karena dalam Gaudium et Spes, artikel 5, mengajak kita semua hendaknya warga negara menyadari hak dan kewajibannya untuk secara bebas menggunakan hak suara mereka, guna meningkatkan kesejahteraan umum. Jadi kita diundang untuk mengikuti pemilu dengan baik, menggunakan hak suara kita, untuk mewujudkan kesejahteraan umum. Kemudian seandainya masih ada di antara kita yang beranggapan apa gunanya pemilu, hasilnya pun juga gitu-gitu saja. Kemudian melakukan golput, kita perlu melihat secara jernih apakah golput ini bisa menjadi daya kekuatan yang menggagalkan sebuah kemenangan, istilahnya kemenangan pemilu atau pilkada. Jadi ada istilah, kalaupun ada calon tunggal, kemudian ada melawan kotak kosong, apakah suara kotak kosong ini bisa mengubah poin kemenangan atau tidak. Kalau kemudian tidak, berarti kita istilahnya menyanyiakan suara kita. Maka kita perlu dengan cerdas, dengan jernih, menggunakan hak suara kita pada sosok-sosok atau kelompok yang harapannya bisa mendukung terwujudnya kesejahteraan umum ini. Kalau kita kenal track record dengan baik, profil-profil orangnya, caleg-calegnya, capresnya, kemudian juga tahu latar belakang partai-partai tersebut, apakah memang secara kulus, pancasilais, nasionalis, sungguh ingin memperjuangkan kesejahteraan umum, maka kita dukung supaya bersama-sama dengan orang-orang yang memang kita kenal komitmen terkait dengan negara kita bisa terpilih dan kemudian bisa mengelola negara ini dengan baik. Dan kalau kita tahu ada profil-profil orang dan juga ada partai yang tampaknya track record-nya tidak selaras dengan pada hasilnya dan juga hasilnya tidak terlalu kelihatan untuk kesejahteraan umum, maka ya enggak usah diberi suara. Jadi dengan sistem demokrasi ini kita diajak untuk menyadari. Karena konon kabarnya di tempat-tempat yang lain itu ketika ada sebuah kemenangan terkait dengan pemilu dan setelah menang macam-macam, entah itu mengubah ideologi, mengubah aturan-aturan, yang kemudian menjadi sebuah negara itu kacau balau, ternyata ketika dilihat mereka-mereka ini menggunakan sistem demokrasi dan mereka menang artinya dalam sistem demokrasi tersebut. Dan mengapa mereka bisa menang? Itu ternyata karena diamnya orang-orang baik, orang-orang pintar, orang-orang yang tahu bagaimana mengelola negara tersebut, namun mungkin mereka tidak peduli, mereka kemudian tidak ikut serta dalam perjuangan untuk mengelola negara itu dengan baik. Pokoknya taken for granted, percaya-percaya saja. Namun ternyata ketika sebuah kelompok yang menang mengubah segala-galanya dan menjadikan sesuatu lebih buruk dalam kehidupan ini. Maka gereja katolik sangat menaruh perhatian besar bagaimana kita bisa teluk serta dalam penyelenggaraan pemilu yang bisa mewujudkan kesejahteraan umum. Dan kita tahu juga pasti yang namanya capres, capapres, dan juga caleg-caleg itu kan tidak semuanya katolik. Maka kita perlu mengenal dan kalau ada sosok-sosok yang tampaknya dekat, dekat dengan kita, dan bisa memperjuangkan nilai-nilai, tadi nilai-nilai Injili, nilai-nilai gereja, maka ya tadi kita membangun persaudaraan dengan mereka supaya nilai-nilai Injili ini bisa terwujud dan mewarnai kehidupan bersama. Nah, dengan pembangun persaudaraan ini, kiranya kita bisa mewujudkan politik yang bersih, praktik politik yang terhormat, yang tadi kalau memang ada yang menjelekan-jelekan harkat martabat manusia, kemudian juga, jadi hal-hal yang tampaknya tidak menunjukkan semangat sebagai ciptaan Tuhan yang menghargai kemanusiaan, maka kita juga bisa cerdas bahwa pemimpin tersebut tampaknya tidak layak untuk pemimpin kita semua. Maka kita harus bisa memperhatikan dengan jernih, dengan cerdas, pemimpin-pemimpin yang layak. Dan tentunya kita tahu semuanya tidak sempurna, calon-calon tersebut, maka harus dikaji sungguh-sungguh di tengah ketidaksempurnaannya, di tengah ketidakidealannya, mana tampaknya hal-hal yang masih bisa menjadi pintu masuk bagi kita untuk berkolaborasi, memujudkan Indonesia yang lebih baik, yang bisa mewujudkan persaudaraan sejati tadi. Nah, yang dilakukan Kesemanagung Semarang, saya kira sudah sangat banyak. Kita ini sudah sejak pertemuan ini pun sudah pertemuan ke-6, kemudian ada setiap bulan, ada doa novena kebangsaan, nanti juga ada misa kebangsaan. Penyadaran pada umat katolik terus dilakukan. Namun kita sadar bahwa umat katolik kalau kemudian sudah diajak untuk memikirkan negoro, untuk terlibat dengan perpolitikan, dan sebagainya, seperti inilah yang hadir, bisa kita hitung orang-orangnya. Maka masih perlu perjuangan bagaimana menyadarkan umat katolik terkait dengan peran besarnya di tengah masyarakat. Kita semua juga terus-menerus menguatkan kesederhanan wawasan kebangsaan. Dan Kusmanagung Semarang juga harus mendorong kita semua untuk bekerjasama dengan banyak pihak untuk mengatasi masalah di tengah masyarakat. Nah, apa yang tampaknya, ini hanya beberapa lagi teman-teman bisa berefleksi bersama, hal-hal yang menghalangi kita bersaudara. Ini yang selalu masih marak dalam diri umat katolik itu anggapan diri sebagai sosok yang minoritas. Nah, ini selalu ditanamkan oleh umat katolik sendiri. Dalam setiap omongan-omongan itu sadar-tidak sadar selalu memunculkan bahwa orang katolik ini minoritas. Tidak sadar bahwa sebagai warga negara Indonesia kita punya hak dan kewajiban yang sama. Kalau kita ngelanggar lampu merah itu yang disemprit, yang ngelanggar merah. Tidak kemudian ditanya agamanya apa. Kalau agamanya sama dengan polisinya kemudian enggak ditilang. Padahal enggak juga. Kalau memang melanggar sekalipun agamanya sama dengan polisinya ya ditilang. Maka di tengah kehidupan sebagai warga negara harapannya pandangan terkait dengan minoritas ini dia mulai kita pikis dan tidak muncul lagi di alam bahwa sadar kita yang spontan bisa selalu muncul dalam pembicaraan-pembicaraan. Sebagai warga RT kita pun punya hak dan kewajiban yang sama. Jim Pitane ya sama dengan warga yang lain. Maka kalau ada ide-ide yang bagus untuk kehidupan pertama ya kita pun bisa memunculkan. yang menghalangi itu karena kita sendiri menarik diri. Menarik diri karena minder karena rendah diri dan sebagainya. Kemudian juga pengalaman negatif pribadi. Punya pengalaman buruk di tempat lain kemudian membuat kita ya jadi enggan kalau untuk berhlasi dengan yang lain digeneralisasikan sehingga membuat kita enggan untuk membangun persaudaraan. Pengalaman negatif yang digeneralisasikan yang terus menguatkan perasaan ke buruk kita. Kemudian ya ini kita merasa ya pasti ya di semua pihak itu kalau kumpul-kumpul dengan kelompoknya sendiri pasti asik ya pasti nyaman. Dan ini juga terjadi di gereja katolik. Kita lebih nyaman lebih asik banyak kegiatan persaudara di internal kita sendiri. Kemudian nah ini yang juga perlu kita cermati aktivitas persaudaraan yang sudah banyak terjadi di paroki-paroki bisa saja itu terjadi sebatas concern entah itu pastor parokinya atau pengurus gereja dalam masa tertentu kurang menjadi tradisi sebuah paroki maka ini juga hal yang bisa menghambat persaudaraan sehingga apa yang baik dalam relasinya dengan masyarakat itu kemudian diskontinue tidak berlanjut karena konsulnya beda-beda. Nah kemudian juga kurang sinergi kurang kreatif inisiatif untuk memulai aktivitas silaturahmi ini juga masih menjadi PR bagi kita di pengurus-pengurus gereja baik di paroki maupun di lingkungan seringkali kita masih bingung bagaimana membangun relasi dengan komunitas beragama yang lain saya kira ini dari saya oh selanjutnya tadi konkretnya seperti apa mari kita lihat bagaimana Kusupalagung Semarang khususnya Kepilipan Semarang itu ketika menanamkan persaudaraan ini video selawum selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati audionya tidak ada rong audionya masuk tidak ada suara oh tidak ada suara ini tidak ada juga belum kecil sekali sekali rong ya dilihat dilihat gambarnya saja ini aktivitas serawung orang muda yang diselenggarakan oleh KVK Semarang ini menjadi agenda Kusupalagung Semarang berapa ya 3 atau 4 tahunan dan sekarang dilaksanakan di berbagai KVK Parang Jadi di hari lahir Pancasila ini tentunya kita harus bisa memegang prinsip-prinsip ideologi dari Pancasila yang salah satunya adalah kita harus bisa diperukur dengan berbeda agama Komisi hubungan antar agama dan kepercayaan dari Kepitipan Semarang menjadi hari ini sebagai kesempatan emas untuk serawung orang muda terintas agama dan kepercayaan salam Pancasila salam Pancasila salam Pancasila Sampai di Pancasila di Pancasila di Pancasila di Jadi, kita harus menanggung. Kita harus menanggung. Kita harus menanggung. Kita harus menanggung. Terus, saya harus menanggung. Saya harus menanggung. Seluruh agama dan juga kebudayaan yang ada di sekitar kita untuk juga terus mencubung rekan-rekan kita dan ingin membangun semangat berbangsa dan bernekuat untuk para pemuda Pancasila sekarang dan di masa depan. Sampai jumpa. Berapa kamu, misalnya, kandang-kandang sebagai pembuatan bangsa Indonesia Membuatan Indonesia tetap akan dapat kita di atas itu Orang-orang yang dikepeseramatan Dan kandang-kandang itu tidak memiliki bahasa Bukannya orang-orang yang diberikan dengan orang-orang yang diberikan Tapi untuk kita semuanya Untuk bahasa Indonesia Tidak mengulai bahasa Indonesia dan melalui bahasa Indonesia Bagaimana itu? Bagaimana itu? banget pokoknya seru banget keren banget sih pokoknya acaranya seru banget kalau bisa diadakan ada kram kalau bisa setiap tahun dan semoga acara ini membuat semangat nasionalisme dan semangat patriotisme kita semakin besar untuk Indonesia yang maju oke, dadah selanjutnya bagaimana kita mau menjadikan gereja-gereja kita sarana-prasarananya untuk kegiatan bersama dan juga tema-tema yang diangkat tema-tema kebangsaan ini di paroki Bungsari mengadakan sarasian orang muda revitalisasi Pancasila ini juga bagaimana menjadikan ruang-ruang dalam gereja kita menjadi ruang-ruang yang bisa diakses oleh sejarah kita yang berbeda agama ini saling berkunjung karena mahasiswa dari IIN Kudus ini halaman gereja yang juga bisa dipergunakan acara-acara bersama ini juga aula yang bisa di aula gereja ini aula gereja bisa juga dipakai untuk berkegiatan lintas agama yang terbangun persaudaraan ini juga untuk berdoa bersama terkait dengan masalah-masalah negeri ini saling berkunjung ini rekan-rekan dari PHDI berkunjung di gereja Bungsari dari umat Hindu ini bisa masuk ke gereja kemudian ini dari Pondok Pesantai Rodotus Solihin Gus Kodir Natalan berkunjung ke gereja Bungsari ini membawa anak-anaknya nah ini juga bagaimana gereja yang peduli pada masyarakat sekitar ya berbagi berkat kebutuhan pokok yang bisa dipakai menyambut tidur fitri tadi kenduren ya ulang tahun gereja saya kira di berbagai tempat kita sudah menelenggarakan hal semacam ini ya saya kira ini dari saya monggo Mas Wempi selanjutnya untuk bisa ngobrol-ngobrol lebih lanjut oke siap Romo terima kasih atas pencerahannya bagi kita semua dan kita merasakan sebuah penyegaran maka sebelum kita melanjutkan kepada sesi diskusi Romo mumpung kita masih segar ini saya mau izin untuk foto bersama dulu mumpung 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 mas Nurman bisa dikondisikan mas Nurman untuk peserta harap untuk on cam mumpung 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 bapak ibu peserta suster Romo Brother dapat on cam terima kasih kita akan sesi foto bersama terlebih dahulu sebelum memasuki diskusi. Apakah sudah siap, Mas Norman? Munggu, silakan diaba-aba, Mas Norman. Oke, bapaknya. Satu, dua, tiga. Sama-sama. Satu, dua, tiga. Oke, sama-sama. Sudah semua inset-nya, Mas Norman? Oke, siap. Terima kasih. Bapak-Ibu, yang terkasih, munggu bagi yang akan menyampaikan pertanyaan, kami persilahkan untuk resen, kemudian on camp dan memperkenalkan diri, kemudian menyampaikan pertanyaan. Maka, Bapak-Ibu, silakan. Sambil menunggu, yang resen saya bacakan dulu di chat Monizin Romo dari Banjardowo underscore FG Parji. Kasus di tempat kami, semua warga ditarik iuran untuk membangun makam. Tetapi ketika ada umat katolik yang meninggal, tidak boleh dimakamkan di situ. Kasus tersebut sebelum pemerintah kota menyediakan tempat pemakaman di Karangroto. Puji Tuhan, sekarang sudah ada pemakaman berkota di Karangroto. Munggu Pak Parji, bila ingin menyampaikan ke Romo langsung, munggu Pak Parji dari Banjardowo, silakan. Selamat malam, Romo dan Bapak-Ibu semua. Puji Tuhan. Meskipun saya terlambat masih sempat bergabung. Saya hanya ingin mohon pencerahan dari Romo untuk kiat-kiat bisa inklusif, bersosialisasi lebih kiat di masyarakat. Karena kadang saya itu semangatnya itu dan yang kadang muncul, kadang kadang ya pega-pegaan gitu. Demikian Romo, terima kasih. Baik, terima kasih. Pak Parji, nge? Iya, Romo. Ya, yang pertama memang motivasi dari dalam diri kita sendiri. Seperti paling tidak kalau dari pengalaman saya. kalau tadi saya menganggapkan halangannya itu kan pengalaman negatif. Pengalaman negatif kayak prasangka yang kemudian digeneralkan. Namun sebaliknya, paling kalau dari saya, dari pengalaman saya, mengapa kita bersemangat? Karena saya itu punya pengalaman positif. Punya pengalaman positif ketika masa kecil saya di kampung, ketika waktu lebaran, itu enggak pernah ada berita-berita macam-macam. Jadi, kita bisa saling mengunjungi warga kampung, bisa bertamu untuk suguhan. Bahkan saya, meskipun agamanya Katolik, tapi anak kecil, sama yang kita datangi itu juga dapat fitrah. Jadi, nampaknya masa kecil saya di tengah keberagaman itu mengembirakan. Saya juga SD SMP Negeri. Jadi, juga punya pengalaman pluralitas dan dengan segala keterbatasannya, biasa di sekolah-sekolah negeri. Tetapi, secara umum dalam pertemanan itu bisa berjalan dengan baik. Maka, pengalaman inilah menggerakkan saya itu untuk terus menghidupi hal-hal baik itu dan ingin saya tularkan di berbagai macam tempat. Maka, tadi, bagaimana untuk menyemangati yang ganyeng tadi, kembali ke pengalaman-pengalaman kita apabila tidak cari pengalaman-pengalaman yang baik, pengalaman yang indah dan pentingnya kebersamaan itu dan kemudian kita wujudkan. Kita wujudkan. Paling tidak bisa kita bagikan ide-ide kita kepada yang lain-lain. Jadi, mungkin kalau kita sendiri untuk memulai merasa tadi ya, kecil, merasa sendiri, merasa apa ya, kalau kelihatannya tidak mampu, tetapi kita bisa menularkan pemikiran-pemikiran kita kepada pihak lain dan kemudian bersinergi dengan pihak lain untuk mewujudkannya. Misalnya, kalau di paroket kita konsen pada lingkungan hidup, misalnya, apalagi di Banjar Doho itu situasi entah itu mau tanam mangrove atau mau bangun manggul, kita bisa menularkan ini kepada tim kita. Kalau misalnya, kemasyarakatan bidang lingkungan hidup atau kemudian mungkin PSE untuk membantu masyarakat membangunkan tanggul di sebuah kampung yang mungkin terserang rob. Jadi, kita merasa kalau kita sendiri tidak bisa, tapi jika kita punya ide, punya gegesan dan kita bisa melihat pihak-pihak lain, pinjem tangan pihak lain, tampaknya bisa mewujudkan kebersamaan tadi, kita bisa berkolaborasi. Jadi, kadang-kadang tidak harus kita sendiri, namun kita bisa bersama dengan yang lain. Minimal tadi, mengubarkan perhatian kita, konsen kita untuk membangun persaudaraan. Kemudian, kalau terkait dengan makam atau dengan peraturan, ini memang kita perlu gaul juga dengan pihak-pihak pemerintah untuk kemudian mengkomunikasikan hal semacam ini jalan keluarnya bagaimana. Termasuk dengan perangkat pemerintahan yang paling dasar. Tadi, ini kan makam yang sebenarnya mungkin makam kelurahan atau makam kampung. Seperti yang saya ceritakan di tempat-tempat lain, hal semacam ini marah. Semoga kita punya aparatur-aparatur pemerintah yang bisa punya kesederhan Pancasila dan multikultur yang kuat dan kemudian bisa memberikan pencerahan kepada warga masyarakat terkait dengan pemakaman ini. Karena ini memang fenomena yang muncul saat-saat ini. Karena paling tidak sekali lagi, bukan membandingkan, tapi ini masa lalu itu tampaknya tidak pernah ada kerepotan terkait dengan pemakaman-pemakaman. Tapi entah mengapa selalu di daerah-daerah dan itu di tingkat yang paling bawah bisa terjadi semacam ini. Ini menjadi PLBG kita dan semoga kita umat katolik juga bisa berkolaborasi dengan pihak pemerintah untuk mencari jalan keluar kalau tadi di tempat terdekat kita terjadi hal semacam ini. Kita kira ini harus juga diselesaikan dengan pihak pemerintah kampung pemerintah desa. Ini dari saya. Karena ini kan aturan tata hidup bersama di tengah masyarakat. Maka kita harus berkolaborasi dengan pemerintah setempat. begitu Pak Parci. Terima kasih Pak Parci atas tanggapan dan pertanyaan juga untuk Romo Didi. Mau izin penanya yang akan bertanya langsung Romo. Yang pertama dari Pak Rudy Eko dan yang kedua dari Pak Saikan. Yang pertama silakan Pak Rudy Eko untuk menyampaikan tanggapan atau pertanyaannya kepada Romo. Baik. Terima kasih Pak Wimpi. Romo, Pak Wimpi dan saudara-saudara yang terkasih. Tadi saya melihat ada seseorang yang dari Uwin Wali Songo. Saya ingin sampaikan pertanyaan kepada saudara kita dari Uwin Wali Songo. Selamat datang Pak di acara kami. saya sering melihat ada saudara-saudara kita terutama dari gerakan pemuda Banser Ansor dari Nahdlatul Ulama mohon maaf saya menyebut salah satu golongan sudah menunjukkan rasa persaudaraan tanpa memandang agama. Hal ini sering kita lihat manakala umat katolik yang jelas itu di gereja katolik katedral Jakarta yang kebetulan lokasinya berhadapan dengan masjid istiqlal. Ini saya melihat luar biasa. Jadi mereka tanpa diminta itu secara spontan itu membantu manakala umat katolik menyelenggarakan acara natal pasca ataupun acara seagaman lain. Ini luar biasa. Jadi saya salut sekali. Namun pertanyaan saya Pak mengapa saudara kita yang dari mohon maaf Muhammadiyah itu kurang berperan untuk membantu apakah hal ini kurang berkenan dengan prinsip ajarannya. Mohon penyerahan Bapak. Terima kasih. Terima kasih. terima kasih. Terima kasih Pak Rudeiko. Kemudian silakan pertanyaan atau penanggap kedua dari Pak Saekan yang akan bertanya menanggapi sekaligus menjah pertanyaan Pak. monggo pasakan. Mantapun Pak Rumi Pak Eko Assalamualaikum Waalaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam berkah dalam berkomor dan selamat malam berkah dalam berkah dalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. yang pertama saya perkembangkan dulu karena saya baru pertama kali ini kita gabung karena saya tadi sore dikasih link oleh Bu Yulia kalau tidak salah ya. Ya Pak Matul Wun sudah bisa hadir join. Saya juga terima kasih karena baru tahu sekarang kalau misalkan sejak awal tahu ya saya usahakan untuk bisa gabung kalau pas kebetulan waktu saya memungkinkan gitu Romo ya. Jadi saya rumah saya di Kudus tapi saya ngajarnya setiap harinya di Uwin Walusongo Fakultas Ilmu Tarbiah dan Keguruan. Om saya sebagai dosen pasca tarjana S2 Uwin Walusongo. Nah memang saya berterima kasih sekali saya sangat senang ketika ada acara-acara yang seperti ini dan tadi saya sangat tertarik dengan yang disampaikan Romo Dibi itu mulainya dari deklarasi Abu Dibi itu yang saya anggap cukup menarik karena memang deklarasi Abu Dibi itu pertemuan dua pokok besar agama di dunia ini antara Romo Fatikan dan Imam Besar Al-Azhar itu memang cukup luar biasa pengaruhnya bagi umat Islam. Maka begitu dua deklarasi dijelaskan itu memang saya yakin secara pelan-pelan akan bisa membentuk keberagamaan kita antar agama kalau gini Romo Dibi saya berpendapat sebelum menang dari Pak Eko tadi sebenarnya kalau tadi saya membaca yang disampaikan Romo Dibi ya mungkin sejak dulu kalau dalam konteks norma agama atau kitab suci kita agama itu secara universal itu sudah sama menurut saya itu tidak ada yang perlu diperlibatkan contoh tadi saya melihat pendapat yang dari Santo Kadiskur yang mengatakan bahwa semua makhluk itu saudara ini sama persis dengan di Al-Quran bagi kami muslim itu di surat Al-Ambiyah 1.7 itu sama artinya itu mohon maaf saya bacakan Quran-nya itu artinya itu sama dengan itu bahwa Nabi Muhammad itu diutus ke dunia ini harus bisa berdamai menganggap saudara dengan semua makhluk tanpa melihat asal-usulnya ini sama persis dengan yang diakini teman-teman yang ada di agama katolik tetapi ketika dalam ranah umum itu atau ranah teksnya itu sudah sama tetapi ada problem ketika memahami memahami teks memahami ayat ini ada problem karena memang di dalam teori hermenetik dalam filsafat itu ketika orang itu memaknai sebuah fakta ini akan muncul subjektivitas pemaknaan akan dipengaruhi oleh mungkin emosi dipengaruhi oleh kepentingan akhirnya pemahaman itu akhirnya bisa jadi norma kitab suci itu disalahgunakan untuk kepentingan kepentingan yang sifatnya subjektif ini problem kita dan jujur Pak Romo Didi saya sampaikan itu kalau tadi Romo Didi menceritakan tentang internal di katolik ada problem problem bagaimana tadi ada yang masih inferior karena mungkin minoritas atau mati nyaman dalam gereja kami di musim pun juga sama artinya sama-sama punya problem internal agama sedikit saya sampaikan dari Pak Epo tadi itu teman-teman banser ansor kemudian sampai Bapak membantu teman-teman katolik di gereja ketika natal ini bukan tanpa tanangan Pak Epo banyak kritik yang datang ke teman-teman ANSOR itu dia bilang begini kalau gereja itu dijaga kalau pas masjidnya tidak dijaga kenapa kita utamakan orang Mas Roni itu pasti seperti ini digugat sendiri oleh internal karena ini memang pemahaman itu perlu proses saya pun bisa memahami ketika saudara kami yang di Muhammad mungkin belum bisa begitu ini saya melihat ada perbedaan pemahaman tentang teks ayat itu bagaimana memahami tentang toleransi seperti apa ini beda kalau teman-teman ANSOR itu memang kebetulan pemahamannya tentang konsep toleransi itu memang seperti ini dan bisa jadi di agama lain atau di Muhammadiyah misalkan itu berbeda cara pandang memaknai tentang toleransi nah bagi saya itu memang kita-kita yang apa yang punya komitmen tentang antaragama ini memang tidak bosan untuk menunjukkan bahwa kita-kita yang dari agama ini tetap bersatu bekerja sama kegiatan bareng apalagi sekarang ini sudah cukup gampang kita untuk menyampaikan kepada publik lewat sosial media begitu ini cukup efektif dan saya yakin juga persoalan seperti ini juga memang di dalam juga ada tantangan di luar pun juga ada tantangan kita pikir kita sama-sama menjawab persoalan nah kayak saya ini kan jadi struktur moderasi beragama itu pun saya menjelaskan dengan teman-teman muslim tentang moderasi beragama ini pun banyak tantangan saya dianggap orang liberal karena memaknai toleransi mungkin kerjasama dengan orang-orang non muslim itu masih dianggap ada yang keberatan nah ini saya pikir sama tetapi saya berharap dengan forum-forum seperti ini ini sangat positif untuk kedamaian persatuan kita seperti bangsa ini itu yang pertama kedua saya mau tanya saya kebetulan semester ini di wali somo itu mengajar mata kuliah moderasi beragama dan dan juga ada beberapa kelas Pancasila nah karena model kurikulum merdeka belajar itu harus banyak tugas di lapangan kalau seandainya dari Romo Didi atau Bapak Ibu Suma yang cikupi keberatan itu memungkikan saya mungkin nggak itu nanti mungkin entah kapan kita cari waktu mahasiswa kami kami ajak untuk ya mungkin kunjungan nanti bisa jagung-jagung santai itu nggak perlu formal banget lagi jagung-jagung santai tentang cerita saling cerita tentang keagamaan nanti kita dokumentasi biar mahasiswa sendiri itu terbiasa tidak kaget karena juga di Islam sendiri masih ada yang berpendapat umat Islam masuk gereja itu hukumnya haram masih ada juga walaupun masih ada yang nggak mau gereja nggak mau itu saya anggap wajar karena persoalan keyakinan persoalan pemahaman itu memang dirubahnya harus secara pelan-pelan tidak bisa langsung seketika itu barangkali mungkin kalau mungkin di kebekepan Semarang mungkin nggak terlalu jauh kalau memungkinkan beberapa mahasiswa kami kami ajak jagung-jagung bareng setahun bareng mungkin kalau diperbolehkan saya mungkin rencana seperti itu karena mulai besok sudah mulai perkulian sampai Desember antara itulah mungkin kalau diperbolehkan mungkin nanti kami desain rencanakan waktunya mungkin itu dulu Pak Wendi Ramadiri dan Bapak Ibu semuanya terima kasih saat kita dikempatan untuk bergabung mudah-mudahan nanti lain waktupun saya masih bisa bergabung mudah-mudahan kita bisa ketemu di warung-warung yang lain terima kasih dari saya selamat malam Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh berkah dalam Waalaikumsalam Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Pak Tornowun Pak Pak Saikan atas rawuhnya Bapak rawuh di forum kami ya Pak Tornowun Pak Saikan sudah rawuh di forum kami Pak Tornowun sangat sudah bersedia untuk berkolaborasi dengan kami Monggo diatur kapan dan tidak hanya di gereja bongsari namun di gereja-gereja katolik yang lain pasti juga berkenan dan kami juga siap membantu nanti berjumpa dengan umat beragama yang lain ya tadi Hindu Buddha Konghucu dan sebagainya ini juga kami jadi warna yang indah ya dalam perkulihan kurikulum merdeka moderasi beragama Pak Saikan kita komunikasi lebih lanjut ya untuk memujudkan hal itu ya tadi penting betul juga tadi membuat rekaman dan kemudian dengan media-media karena peran media kita sadari punya pengaruh besar ya luas juga maka bagus nanti kalau UIN Wali Songo berkunjung kemudian membuat rekaman-rekaman kemudian bisa di upload di berbagai macam media baik apa yang pribadi maupun yang memang publik ya konvensional itu dengan media-media masanya harapannya kita bisa mewarnai ya media sosial kita dengan narasi damai perlu persaudaraan bersama ini Pak Pak Saekan monggo kita wujudkan bersama Pak terumun Romo terumun Romo luar biasa monggo tinggal nanti Pak Saekan bisa koordinasi untuk waktunya dengan Romo Didi karena memang inilah yang dibutuhkan persaudaraan sejati yang tanpa sekat tanpa batas bahwa kita itu satu satu saya pernah pernah teman saya NU bilang hubul waton minal iman betul Pak Saekan hubul waton minal iman hubul waton minal iman ya bersaudaraan di dalam satu negara satu bangsa bukan saudara-saudara bukan saudara seagama tapi kita bersaudara di dalam satu bangsa Indonesia yang luar biasa kemudian bahwa kemudian insight yang sering kita lihat adalah ketika ada perayaan Ekaristi atau mungkin Natal Pasca mungkin yang kami lihat hanya ANSOR BANSOR tapi dalam interaksi saya dengan di FKUB itu teman-teman dari Moad dia luar biasa sekali untuk mereka berperan serta di dalam membangun persaudaraan bangsa Indonesia itu mereka sangat luar biasa sekali dan mereka juga mengundang kami yang di FKUB yang non-nasrani untuk untuk rawuh untuk memberikan insight-insight kepada pemuda-pemuda mereka juga romoh jadi luar biasa bahkan di FKUB Kecamatan Seperang Berat itu dari Pak Tamat bahkan mengajak untuk merangkul penganut-penganut kepercayaan ataupun juga mungkin bila ada yang Ahmadiyah untuk diajak tercinta dalam forum tersebut forum resmi dari pemerintah itu memang kita perlu menggaungkan kebersamaan ini itu romoh dan Pak Sekan luar biasa terima kasih saya lanjut dari chat ada dua romoh mohon izin dari yang pertama dari pendapat dari Pak sebentar saya cari dulu Pak Greg Hudaya dari Baroki Asnistratif ngomongan indah di tempat tinggalku perumnas pucang gading asik semua pendatang kebersamaan ada susah senang dikerjakan secara bersama saling menolong tidak membedakan ras yang penting saling serawung mau ngetok tempat atas insightnya kemudian dari Pak Rus Hardiono sharing saja luas area makam umum di peluruhan kami semakin terbatas ada masalah dengan tradisi pemakaman bagi umat katolik atau kristiani yang dimakamkan dengan fasilitas peti akhirnya ada dilematis masih diskusikan untuk dibuatkan keputusan bahwa jenazah yang dimakamkan sebaiknya tidak memakai peti sehingga umat kristiani perlu mencari alternatif di tempat pemakaman monggo romo ada saran saya ucapkan selamat teman-teman di pelamungan semoga bisa dijaga dirawat dengan baik karena sekali lagi dari pengalaman saja apa yang baik ternyata itu tidak serta-merta akan terjadi baik terus-menerus dan saya juga punya pengalaman ketika saya bertugas di Solo wilayah parogi kami itu sampai merobos ke parogi ke wilayah pemerintahan itu kelihatannya sudah masuk Sukoharjo jadi sudah secara teritori pemerintah sudah lewat dari kota Surakarta apa yang baik dari tahun 90 karena sebuah keluarga itu menghibahkan tanah untuk kapel dan sudah biasa dipergunakan dan warga tadi sudah bagus sekali namun di tahun berarti berapa saya 2015 itu ada satu anak mantu satu anak mantu dari luar kota tinggal di wilayah yang tadinya sudah bagus tapi kemudian karena atributnya semacam itu gayanya semacam itu kemudian umat katolik itu kan punya gambaran wah jangan-jangan di belakangnya dia banyak boloni kalau kita ngapa-ngapain dia nanti boloni oke malah dirame maka sempat menyedihkan ketika kapel tersebut tidak bisa kita pergunakan lagi namun saya dengar sekarang sudah baik setelah diatasi saya hanya mau mengungkapkan yang pertama tadi syukur bahwa kita punya kondisi lingkungan yang sangat kondusif kita jaga kita rawat dengan penuh komitmen namun yang lain lagi tetap pas pada kita ada sosok-sosok yang kemudian mulai memberikan pengaruh-pengaruh yang tidak selaras dengan kerukunan yang ada di tengah masyarakat kita sisi yang lain lagi kita harus hati-hati dengan pembahaman soal kerukunan karena kalau kita perhatikan di Jipinong atau di tempat yang lain atas nama kerukunan ternyata juga kemudian menjadikan tindakan diskriminasi jadi seakan-akan kerukunan itu sebuah konsep kenyamanan sebuah mayoritas masyarakat tertentu sehingga kemudian di Jipinong itu atas nama kerukunan kerukunan yang seperti apa saya tidak tahu itu ya kemudian menolak yang lain-lain ini juga seperti tadi yang ada di Padukuhan tentu tadi atas nama kerukunan karena semuanya mayoritas seperti itu kemudian kalau ada yang lain tidak diperbolehkan ini memang dinamika kehidupan bermasyarakat semacam itu kita tetap perlu secara aktif tadi melestarikan nilai-nilai Pancasila sehingga semoga kerukunan yang ada di tempat kita itu memang sebuah kerukunan yang Pancasilais tadi tetap terbuka pada pluralitas multikultur tadi dan kita bisa mengolah bersama dengan baik maka sekali lagi selamat dan harapannya tetap terus dijaga karena pesan dalam Fratelli Tuti itu ada yang menarik bahwa upaya kita untuk menjaga persaudaraan itu unfinished work istilahnya jadi sebuah tugas atau pekerjaan yang tidak ada kata selesainya ini harus terus kita upayakan bersama sekali lagi kemudian Pak Ros dinamika di masyarakat lokal saya kira kita memang perlu memahami konteksnya masing-masing namun kalau terjadi kesepakatan pemahaman bersama kita bisa kemudian menarasikannya dengan baik konteksnya monggo diperhatikan tapi saya berharap kebijakan-kebijakan yang kemudian dilahirkan terkait dengan makaman tidak diwarnai dengan nuansa diskriminasi jadi tadi diungkapkan masih terus dibicarakan masih terus didiskusikan maka kita berharap bahwa diskusinya memang dijiwai dengan semangat nasionalisme dan nilai Pancasila bagaimana bisa mewujudkan makam bersama kita tidak ingin memperpanjang pengkotakan terkotak-kotakan terkotak-kotak dibedak-bedak mematih juga masih pusing dan ini memang menjadi dinamika kita saya kira ini respon saya terkait dengan dua ungkapan yang ada di cakap tadi Matulun siap Matulun untuk Pak Rus Hardiono mungkin sudah bisa menerima ya Pak mungkin karena Pak Rus Hardiono masuknya kecepatan semangat di sana sudah ada kantor FKUB silakan Bapak merapat ke sana bila terjadi konflik-konflik atau potensi konflik yang berkaitan dengan kerukunan beragama karena dari Pak Kamat sudah menyampaikan menyediakan kantor FKUB untuk percamatan sebarang berat silakan Bapak ke sana oke Monggo Mas Alwi ada yang ingin disampaikan silakan Mas Alwi Halo suaranya ya Monggo sudah muncul Mas Monggo kepencet Mas kita tidak apa-apa tidak apa-apa tidak apa-apa memang saatnya kepencet rest hand ya menarik ya yang disampaikan Romudi dan Pak Saigen tadi memang kalau dihubungkan bahwa semua itu kan dalam aras dialog gitu ya kalau kita baca di buku The Catholic Way tulisan dari Mons. Suhario waktu itu terbitan Canisius itu kan dialog ada empat setidaknya yaitu yang pertama dialog teologi lalu yang kedua dialog pakar yang ketiga dialog kehidupan lalu yang keempat dialog karya begitu artinya begini tidak semuanya harus misalkan ketika orang berbeda agama bertemu lalu bicaranya tentang agama pemahaman ajaran agama begitu tidak artinya itu biar para teolog gitu ya lalu yang kedua misalkan tentang dialog pakar itu mungkin pertemuan mereka-mereka para ahli-ahli yang menguasih bidang-bidang tertentu yang profesional begitu lalu yang dialog kehidupan itu kan lebih ke bagaimana yang berbeda agama itu saling berdata mendialogkan tentang sharing kehidupan pengalaman kehidupan atau pengalaman iman yang sifatnya itu lebih memotivasi satu dengan yang lain lalu yang dialog karya ini jadi ketika ada orang-orang yang mungkin secara kan banyak nih orang yang beragama tetapi mungkin pemahaman agamanya itu tidak terlalu mendalam hanya melakukan ritual ibadah entah itu gereja atau ke tempat lain ke tempat ibadahnya begitu tetapi pemahaman agama yang mungkin tidak semendalam termodidi begitu kan tidak apa-apa dialog tapi dialog karya umpamanya seperti yang dilakukan teman-teman bengsari itu yang teman-teman mudahnya misalkan gotong royong resi-resi kali atau mungkin membuat ekuensi bareng itu kan juga bagian dari dialog artinya sangat terbuka peluang-peluang seperti yang juga disampaikan di Hermo Didik tadi bahwa dialog itu memang sangat luas dan malah lebih bagus lagi kalau sampai ke dialog karya tidak hanya ngomong-ngomong di ruangan tetapi sampai bagaimana itu menjadi bahasanya itu signifikan relevan kalau pinjam bahasanya KAS hanya menambahkan saja Mas Bwenti ngilang untuk silahkan berikan tanggapan dari Mas Awi Mas Awi ini di dengkotnya rasa agama kemarin kalau pun pensiun pensiun menunggu taliasi pakar dalam semoga semangat ini terus dihidupi berbagai macam level seperti yang diungkapkan tidak melulu ngomong soal agama ada banyak persoalan-persoalan masyarakat yang harus kita hadapi bersama maka ini lagi tadi fungsinya kerja bersaudara keprihatinannya karena ada berbagai macam keprihatinan persoalan di tengah masyarakat yang tidak bisa kita selesaikan sendiri harus bekerjasama dengan banyak pihak bahkan yang menarik saya pernah dikritik karena saya belajar teologinya sudah sekian waktu ternyata ketika saya mengatakan semua orang yang bergendak baik itu dikritik juga terus orang yang bergendak tidak baik apakah tidak dirangkul berjejaring ternyata teologi pun berkembang jadi saya juga harus belajar lebih dalam lagi dan karena ternyata mengatakan bekerjasama hanya dengan yang bergendak baik ini juga dievaluasi kerja harus merangkul banyak pihak termasuk mungkin yang selama ini kita pandang tadi belum bisa didekati tapi suatu saat mungkin kita bisa bekerjasama juga terima kasih Mas Awin Matur Nuhun Matur Nuhun Mas Awin Romo Didi Bapak Ibu terima kasih atas gadirannya dan saya ingatkan di 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 room chat kami sudah membagikan link presensi monggo Bapak Ibu dapat mengisi link presensi tersebut untuk pendataan peserta yang hadir pada edukasi kebangsaan yang ke-6 pada malam hari ini dan untuk sebelum kita mengakhiri kegiatan malam ini kami minta closing statement dari Romo Didi dan juga dari Pak Saikan monggo silahkan saya kira seperti Francis Kus Asisi bahwa kerja pembangun persaudaraan sekali lagi bukan karena takut juga bukan karena pengalaman buruknya namun kita semua adalah anak-anak dari Sang Maha Pencipta kita semua adalah umat penciptaan Tuhan yang punya tanggung jawab untuk menjaga merawat semua yang diciptakan Tuhan ini baik adanya dan sebagai sama makhluk penciptaan Tuhan tidaknya kita terus membangun menjaga melestarikan persaudaraan persahabatan kita terima kasih kamu didi mohon licin Pak Bapak Saikan untuk dapat memberikan pencerahan dan closing statement untuk kami Bapak ya maka Bapak itu semua yang saya hormati jadi menurut saya agama itu apapun namanya itu misinya sama yaitu perdamaian dan persatuan hanya kadang-kadang kita ada hambatan pada saat kita itu mau memahami itu maka bagaimana kita bisa terus mengedukasi dialog antar agama itu yang tadi saya tuju dengan Mas Alwi tadi memang pertemuan kita antar agama tidak harus selalu membahas tentang persoalan keagamaan tapi kita mulai dari membahas masalah-masalah sosial masalah-masalah problem masyarakat yang yang dianggap tidak terkait dengan agama gitu walaupun mestinya juga semua kehidupan itu juga bagian dari agama sebenarnya gitu tapi kadang-kadang ada yang kalau ini bagi sembaku bareng ini dianggap tidak agama padahal sebenarnya juga agama sebenarnya itu ya sebenarnya semua itu agama nah saya berharap mudah-mudahan dialog antar agama kebersamaan ini terus kita laksanakan ya meskipun mungkin di sana-sini ada tantangan ada kritikan itu kita anggap sebagai bumbu sebagai pemicu semangat kita untuk terus berkarya gitu mungkin itu ya saya sampaikan terima kasih semuanya Rapa Ibu Romo Mas Alwi dan semuanya semoga kita bisa bertemu di lain kesempatan dalam suatu yang berbeda Maturun Maturun Bapak atas pencerahan untuk kami Romo Dr. Suster Bapak Ibu tibalah kita pada penghujung acara edukasi kebangsaan yang sesi ke-6 dengan tema bisa bersaudara terima kasih atas insight luar biasa dari Romo Didik Maturun untuk Bapak saya untuk perawuhnya di tempat kami saya akan menutup sesi ini dengan menyerahkan secara simbolis Monijin Romo untuk sebagai pembicara kami dari BKPAN memberikan sertifikat sebagai narasumber ketikannya Romo dapat menerimanya Maturun atas pencerahan dari Romo Didik yang luar biasa pada malam hari ini dan saya menutup edukasi ini dengan pesan dari seorang dulu pada saat saya KKN di Unika Sudokranoto saya mendapatkan pencerahan luar biasa dari Ketua H.I. Dukar di Slatiga sekaligus beliau adalah Ketua Al-Azhar Salatiga Abelio Amarhum Haji Yosodumeri beliau berpesan kepada kami Alam Raya sekolahku semua orang guruku bergurulah kepada siapa saja tanpa memperhatikan sekat-sekat suku ras agama ataupun kepercayaan makasih dan kita tutup malam hari ini dengan doa penutup monggo bagi yang bertugas untuk doa penutup kami silakan maturnun mas mimpi selamat malam romo pak sekan dan bapak ibu semua yang mengikuti edukasi kebangsaan ke-6 pada malam hari ini saya akan pimpin doa penutup dalam agama katolik monggo yang lain bisa menyesuaikan mari kita siapkan hati untuk berdoa pada malam hari ini dalam nama bapak dan putra dan roh kudus amin bapak yang maha kasih puji dan syukur kami haturkan kepadamu bahwa pada malam hari ini engkau sudah membimbing kami dan memberikan kelancaran untuk acara edukasi kebangsaan ke-6 dengan tema gereja bersaudara terima terima kasih ya Tuhan engkau sudah memberikan pencerahan juga memberikan bekal kepada kami semua yang malam hari ini bisa mengikuti semoga apa yang sudah kami dapatkan pada malam hari ini bisa memberikan semangat dan juga perutusan buat kami untuk membangun persaudaraan dimanapun kami berada kiranya Tuhan kami akan undur diri dari acara malam hari ini hingga pulang ke rumah masing-masing bagi yang berkumpul dan kiranya kami mohon rahmat kesehatan dan keselamatan hingga sampai di rumah masing-masing bertemu dengan keluarga tercinta dalam keadaan sehat dan selamat kami mohon semuanya ini hanya demi kemuliaan namamu dan kami satukan dengan doa yang kau ajarkan sendiri pada kami Bapak kami yang ada di surga dimuliakanlah namamu datanglah kerajaanmu jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat amin Bunda Maria Bunda kami terimalah salam dan doa kami salam rahmat Tuhan sertamu terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buat tubuhmu Yesus Santa Maria Bunda Allah doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati amin mohon berkat dari Romo Didi Tuhan Tuhan bersamamu dan bersama Tuhan berkati kita semua dan upaya kita untuk bangun persaudaraan memujudkan perdamaian dan juga kesejahteraan bersama dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus amin amin matur bun Bapak Ibu dengan selesainya kita tutup dengan ucapan terima